Hai Oh orang Perancis pengen mu'alaf nih lalu sanggong-gong doyak wong Assalamualaikum sister ngabut nge-jelok miki-jelok miki-jelok miki yang tentu yang beri mu'alaf cek cek Assalamualaikum Waalaikumsalam what is your name Oh bisa bahasa Indonesia nama aku Catherine Catherine kolete Mari Hai ayu from Perancis Paris Oh katerin Kenapa pengen masuk Islam karena hati sendiri gimana cari Oh hati aku yang my food ya hati sendiri pilihan sendiri Oh hati punya pilihan sendiri aku ya aku ngerasa di dalam hati aku lebih dekat sama Islam dari kristian terus aku mulai cari tentang gitu terus aku mau masuk Islam Catherine do you know about Islam Catherine tahu nggak tentang Islam tahu ya Oh iya aku punya teman yang ajarin aku tapi aku masih belajar Oke mantap pengen masuk Islam hatinya mantap iya tidak ada paksaan tidak ada paksaan Hai enggak itu pilihan sendiri aja Oke Catherine ikuti Gus Miftah membaca dua kalimat sahadat ayu ready Iya iya Oke aku juga Bismillah ashadu ashadu an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kejuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah Tepuk tangan ke Catherine Ini Catherine Coba dilihat Ini yang melihat Menyaksikan kamu Sahadat Catherine Ini banyak orang Banyak jamah Ini saudara-saudara muslim Kamu Catherine Ini sahabat-sahabat kamu Muslim di Indonesia Di Malang Ini menyaksikan kamu Sahadat Saya doakan Saya doakan Catherine Istiqomah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauhli amma ba'du Hadrat al-muhtaramin Para masyayif Para kiai Para alim ulama Para sepuh Ini sepuh Tokoh agama Tokoh masyarakat Yang saya muliakan Para pejabat Yang berkenan hadir Dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri Yang saya hormati Segenap Panitia pengajian Dalam rangka Silaturahmi Temukangen Alumni SMP Dharma Wanita 07 Desa Belandi Dasmu Minggiro Raketok Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Bapak Ibu Warga Masyarakat Wonosari Rahimakumullah Minum kopi Ditambah susu Hai orang Wonosari I love you Acara hari ini Silaturahmi Atau bahasa lainnya Adalah Reuni Kalau saya boleh milih Saya pengen Reuni di Kanjuruhan Saya pengen nonton bola Tanpa harus kehilangan nyawa Betul Kalau boleh Reuni Dan Silaturahmi Saya pengen Silaturahmi Di Kanjuruhan Untuk menghadirkan Keadilan Bagi para korban Betul Bapak Ibu Saya baru pulang Keliling beberapa negara Sangkal 30 Saya berangkat umroh 30 November Tanggal 5 Desember Saya berangkat ke Amsterdam Tanggal 10 Saya ke Paris Tanggal 14 Saya ke Doha, Qatar Saya nonton sepak bola Final Piala Dunia Ini pelajaran Kagemawak Edewi Di satu sisi hari ini Saya masih merasa Bingung Kasus sebesar Kanjuruhan Sampai hari ini Belum berujung dengan Tuntas Betul Ujungnya seperti apa Urung Ketok Di satu sisi Saya simpati dengan kawan-kawan polisi Sampai Kaporesnya Waktu itu teman saya Kena mutasi Padahal belum tentu yang salah Kapores Tapi di satu sisi Saya juga mendorong polisi Untuk menuntut Kasus ini Setuntas-tuntasnya Betul? Betul Kalau pengen cerita Bagaimana menikmati Sepak bola Di ajang Piala Dunia Dan Saya sengaja Berangkat ke kota Daha Doha, Qatar Saya nonton Dua pertandingan Perebutan juara ketiga Maroko versus Kroasia Dan final Piala Dunia Perancis melawan Argentina Walaupun juara sebenarnya Bukan Argentina Tapi Saudi Arabia Karena satu-satunya Yang bisa mengalahkan Argentina Tapi yang paling hebat Tetap Indonesia Argentina bisa mengalahkan Perancis Bisa mengalahkan Jerman Bisa mengalahkan Brazil Tapi Argentina Tidak bisa mengalahkan Indonesia Kenapa? Karena tidak pernah bermain Maka kita pertahankan Jangan sampai Indonesia Melawan Argentina Bapak Ibu yang saya muliakan Saya tahu Saat mau masuk stadion Hampir 90% orang masuk stadion itu Pakai kaos Argentina Karena rata-rata Mengidolakan Lionel Messi Kau saya KP Argentina Saya sama istri Dua hari sebelum pertandingan Istri saya Saya ajak ke mal Sebenarnya istri saya Tidak paham sepak bola Tapi kebetulan Tanggal 18 Desember Pas final Piala Dunia Itu ulang tahun Istri saya Kan saya suami yang So sweet Ngadu ulang tahun Diajak jalan-jalan Ke Doha Sami kali tiang monosari Ngadu buju ulang tahun Diajak dolan-dolan Ning Sawah Nah Saya bilang sama istri Abah Abah dukung mana Saya tidak dukung Mana-mana Kenapa? Karena Yang saya Sukai Sudah gugur Brazil Terus abah Mau dukung mana? Saya tidak dukung Argentina Saya tidak dukung Perancis Tapi saya senang Dengan permainan Mbappe Makanya saya beli Kaos PSG Istri saya bingung Saya belikan Kaos Perancis Saya belikan Jaket Perancis Yang mau saya ceritakan Bukan itu Masuk stasiun Hampir semua Supporter itu Pendukung Argentina Saya sama istri Pakai kaosnya Mbappe Pakai jaket Perancis Coba anda bayangkan Kalau itu terjadi Di Indonesia Kira-kira Kaya ngopo Ini lah Kalau mau dibuat Demindas Kulang Itu Pus benjut Ini ku mesti Saya masuk stasiun Yang lain semuanya Argentina Saya pakai Kawas Paris Masuk stadion Delalah Kursi yang saya Tempati Ini ku nyongsi Isi Ini Kaba Supporter Argentina Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Bojo Kula kan jarak Tau nonton Stadion Akhirnya Bojo Kula ngomong Bah Ini Peripun Bah Isi Argentina Kaba Nopo Jaket Kula Kula Copot Orang Usaha Kita Lihat Betapa Nyamannya Orang Nonton Karena Menikmati Pertandingan Sepak Bola Semua Orang Di sekitar Saya pakai Kaos Argentina Saya sama Istri Pakai Kaos Paris Perancis Tidak ada Satu Kata-katapun Yang kemudian Apa Menghina Antar Supporter Apalagi Kekerasan Bah Tenten Nah Coba kita Lihat Piala Dunia Di Doha Itu Dinobatkan Sebagai Piala Dunia Paling Nyaman Kenapa Satu Karena Tidak ada Alkohol Lah Kulani Kumbian Tau Dati Ketua Supporter Saya Hari ini Juga Punya Saham Di PSS Sleman Makanya Saya Dekat Dengan Mas Gilang Sama-sama Ngurusi Balbalan Kritik Saya Salah Satunya Kepada Teman-teman Saya Supporter Ini Masuk Stadion Biasanya Cangkep Mambu Nogo Mabuk Mabuk Walaupun Tidak Semuanya Tapi Saya Rata-rata Saya Saya Itu Pernah Nonton Sepak Bola Di Gelora Bungkarno Jakarta Dari Atas Ada Air Ternyata Supporter Seng Duur Nguyo Bajingan Tapi Nginyuan Saya Kondisi Seperti Ini Jangan Dijadikan Alasan Kemudian Ada Kekerasan Kepada Supporter Niki Hebatnya Pak Pemerintah Jokowi Kasus Sebesar Malang Tragedi Sebesar Kanjuruan Indonesia Tidak Disuspen Dari FIFA Coba Pak Beberapa Kerusuhan Di Stadion Internasional Jangankan Yang Mati Ratusan Orang Yang Mati Belasan Saja Nyuwon Zewu Negaranya Disuspen Liga Dihentikan Akhirnya Pak Jokowi Perintah Menteri Erik Thohir Dari Italia Berangkat Ke Markas Viva Di Swiss Menemui Ketua Viva Di Doha Qatar Alhamdulillah Indonesia Tidak Disuspen Cuman PR Kita Hari Ini Satu Kulo Dewi Nyuwon Zewu Sebagai Orang Yang Cinta Dengan Sepak Bola Kulo Nganggap Kera Kera Ngalam Niku Dulur Kulo 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 Hati Sampai Hari Ini Kasus Tragedikan Juruan Belum Ada Ujung Nguh Siang Menikah Nyuwon Zewu Pumbung Silatur Rohmi Silatur Rohmi Dungone Mandi Dungoke Mudah Mudahan Malang Baik Baik Saja Amin Allahumma Amin Maka Pohong Saat Ini Senenggan Orang Gelem Nganggap Mantan Senenggan Nganggap Alumni Kamu Bukan Mantan Tapi Alumni Kenapa Karena Kalau Alumni Bisa Reuni Iya Jangan Gira Ini Mbah Sok Muda Simba Sinten Amin Mbah Mulyono SMP Kepala Sekolah Rupanya Galak Nah Dimana Pentingnya Silaturahmi Bapak Ibu Nanti Walaupun Akan Saya Sampaikan Kalau Reuni Silaturahmi Tolong Jangan Bertanya Atau Membahas Hal-hal Yang Kurang Pantas Untuk Dibicarakan Kulohan Neku Muales Silaturahmi Dalam rangka Reuni Kadang-kadang Nopo Kadang-kadang Kalau Kita Reuni Neku Yang Ditanyakan Nopo Siji Delalah Onokan Cane Jumblu Kapan Kue Nikah Gila Mbak Tien Kulohan Jumblu Kau Tanya Kadang-kadang Kita Neku Silaturahmi Bodoh Ketemu Mbak Takon Nile Kapan Kue Nikah Kalau Jumblu Ditanya Seperti Itu Sama Simbah Tolong Jumblu Jawab Lah Kapan Simbah Mati Lawang Jodoh Karo Mati Neku Podoh Kabe Rahasia Negus Tih Allah Jadi Ini Pertanyaan Sederhana Tapi Kalau Anda Tanyakan Sakit Hati Kapan Anda Nikah Nggak Kali Kali Sinten Nikah Neku Nyo Sarat Luru Modale Ono Modale Melebu Ono Kalani Modale Ono Modale Orang Melebu Modale Melebu Modale Orang Ono Lah Kaya Gus Mip Tak Jelas Modale Ono Modale Melebu Ya Pak Mulio Jadi Modal Karo Modal Jadi Hindari Kapan Nikah Mesaki Dia Akan Semakin Tersiksa Ketika Pulang Reuni Kemudian Yang Kedua Yang Merasa Sukses Kalau Ketemu Konco Takon Saya Gajimu Piro Ini Tujuan Pamer Gaji Reuni Tujuan Tidak Untuk Umu Tidak Untuk Pamer Maka Tidak Tanya Gajini Konco Piro Orang Itu Lupa Tidak Semua Orang Punya Gaji Tapi Semua Orang Punya Rejeki Kenapa Kita harus Silatur Romi Karena Kadang-kadang Rejeki Manusia Itu Tergantung Orang Lain Contoh Dokter Niku Rejeki Tergantung Wong Loro Guru Rejeki Tergantung Murid Orang Darmawanita Komurid Semakin Oke Guru Semakin Oke Gaji Youtuber Rejeki Saking Pintan Saking Cangkem Gus Miftah Coba Kamerani Pirogi Siji Loro Telu Papat Lima Enem Pitu Walu Songo Sempuluh 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 Pituluh Walu Lass Songo Lass Rongbuluh Jadi Mereka Punya Quote Untuk Saya Gus Cangkemmu Adalah Rejeki Gue Lapa Ngajar Cocot Jadi Uang Kadang-kadang Rejeki Tergantung Mbak Mudin Rejeki Songkowong Cangkemmu Yoh Mati Ano Mbak Mudin Nih Iya PRC Mangan Kalau Gus Minta Rezikinya Dari Mana Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panitia Matamu Aor Panitia Panitia Semurah Dinyang Nah Milanya Masalah Gaji Soalnya Matur Kadang-kadang Rejeki Awai Dewin Tergantung Yang Bener Barang Siapa Yang Menghendaki Dipanjangkan Umurnya Dimurahkan Rizkinya Waiyung Sa'al Laufi Rizkihi Falyasil Rahimah Hendaklah Dia nyambung Tali Silaturahmi Silaturahmi Artinya Silah Nyambung Rahmi Artinya Kasih Sayang Mila Orang datang Untuk Silaturahmi Niku Tujuan Mungsiji Nyambung Rosok Katresnan Bukan Untuk Pamer-pameran Orang pamer Gaji Orang pamer Bojo Kita Yang paling Kerepat Hari ini Adalah Menjaga Perasaan Orang lain Termasuk Ketika Bertanya Gajimu Piro Atau Menih Reuni Alumni Takon Gendut Atau Sebaliknya Gendut Atau Kurus Itu Kan Pilihan Gini Apa Baten Ada Kalian Yang Lemuh Yang 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 Kuru Tapi Yang 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 Rumah Sakit Yang 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 Biasa Biasa Lawang Wateng Gede Mana Jile Pak Mulyono Wateng Jile Berarti Manue Semangat Semangat Kita Kadang Bayang Nonyo Cangkemi Bojone Kita Tangan Nye Obah Cangkemi Raubah Bono Rapal Saluh Saluh Nabi Muhammad Kemudian Saya Males Menghindari Maksud Reuni Kadang Kadang Ketemukan Cancane Takon Delala Kancane Nganggur Kapan Kamu Punya Pekerjaan Tetap Rakyat Awal Adik Jogo Perasaan Umpama Tok Reuni Delala Dati Polisi Pak Sidik 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 Jujur Jujur Amin Jujur Ayam Jujur Kacang Ijo Bubur 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 Pak Mulyono Mulai Satres Ini Kentir Moga-moga Pak Mulyono Panjang Umur Kalau Satunya Mati Pak Mulyono Urib Dewi Adem Sangit Terakhir Biasanya Mungkin Acaranya Silaturahmi Soalnya Ngumpul Uang Dalam rangka Silaturahmi Apa Alumni Itu Uang Yang paling Biasanya Sinten Panitiani Rapat RP Reunian Alumni Kurang Seminggu Dananya Baru Masuk 50% Wah Mulai Mumpul Biasanya Kadang Kadang Wih Anan Karo Koncone Yuk Reuni Setahun Rono Kabare Kalau Reuni Diniati Silaturahmi Tentunya Ini Menjadi Kebanggaan Bagi Allah Dan Rasulnya Soalnya Soalnya Tidak Akan Masuk Surga Orang-orang Yang Memutuskan Tali Silaturahmi Nomor Sisi Silaturahmi Kalian Reuni Jangan Menjadikan Reuni Sebagai Tempat Curhat Apa Menakwe Curhat Karo Bojone Kancamu Hati Hati Wong Ya Tekoi Ya Melung Guyu Biasanya Jilbap Coklat Biasanya Silaturahmi Kulah Niatnya Seneng Seneng Kui Ketemukan Kamu Kok Malah Curhat Aku Pengen Curhat Tentang Bojoku Urusan Rumah Tangga Di Umbar Ke Public Soalnya Fungsi Rumah Tangga Dalam Al-Quran Huna Libah Sulla Kum Wa Ang Tum Libah Sulla Hun Wong Lanang Ini Pakaian Wong Wedok Wong Wedok Ini Pakaian Wong Lanang Nomor Siji Etika Berpakaian Yang Etika Berpakaian Apa Laki Gede Baju XL Laki Sedeng Baju M Laki Cili Baju S Yang Goblok Superman Awak Gede Baju S Lui Goblok Mene Nganggu Sempak Neng Jobo Sing Paling Goblok Sinten Sing Nonton Ngerti Wong Goblok Ngapa Ditonton Fungsi Pakaian Nutup Suami Istri Itu Fungsinya Adalah Untuk Nutup Aib Masing Masing Kalau Istri Punya Kekurangan Ditutupi Makanya Kulau Sering Ngomong Pasangan Terbaik Bukan Yang Datang Dengan Segala Kelebihannya Tetapi Yang Tidak Meninggalkan Kita Dengan Segala Kekurang Nanya Gak Mungkin Orang Gak Punya Kekurangan Lah Lawang Lanang Dua Masalah Nyuan Sewu Jangan Kemudian Masalah Suamimu Dicurhat Karo Concomu Pie Pie Kue Kitu Rura Karo Concomu Tapi Karo Bojomu Lah Goblok Yang Sini Lu Percaya Karo Konco Tinimbang Karo Bojom milo wong Indonesia saat ini lah aneh Pak sing dua kasus Lesti karo Rizky Bilar sing sewat wong Wonosari lho saya mengkritik netizen yang mengkritik Lesti Rizky wong bucaniku ngejama aku loh kulak sering gawe acara karo Lesti wong podo-podo brand ambasador msglu Lesti iniku brand ambasador msglu gusmipta duta msglu Hai dari nyaman saya wu laraikul weh glowing diimbang Pak Mulyono yulumrah Hai segi glowing di penting Kang telur mengwetok kisah ini lebih penting rainet ini Bang tungkake milo ke wong wedok raine meling-meling tapi tungkake meletak 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 bu-bu-bu lanjut dengan milih bojo milih singpundi good looking no good rekening good rekening Pak soalnya laksing lanang good rekening jaminan wong wedok raine glowing makanya ini ada istilah dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming Hai menurut bucah banser leh lakuin remang sani rupamu ora good looking gampang dan diowong lanang sing good rekening watengmu gede rapopo sing penting rekeningmu gede sing biasa konek cili was yakni cili Mano ecilek chat telung ini gimana sih paling cili Mano eci hai 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 Ayo Pak makan meneh pak hai 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 bawa pisangnya cedaknya bapak lagi lo seneng pisang gil bapak eh ini lo masalah monggo pak hai 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 selalu Allah Nabi Muhammad ya tidak reon dengan dengki rasa jurat semacam-macam bukeh apalagi jurat urusan rumah tangga lawan sing demasalah Lesti kok sing aneh jenengan kan lo takon wartawan bagaimana Gus nasihat Gus Mipta untuk Rizky Bilar dan Lesti kejoran asetku seji landu masalah rosa dihumbar opomene lapor polisi dirampong ke di dalam rumah tangga secara baik-baik umpomol list listin ikung laporki dicabut wihoha elesti bukankah dalam undang-undang kepolisian saat Niki ono istilah restoratif justice tidak semua masalah hukum harus diselesaikan di meja pengadilan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak Lesti ngelaporki bojone dicabut ya bojone dewe kok sing sewot wong wono sari rumong sadi prank Hai ngeenom baton Mbak salah elesti apa salah elesti nge namun Nikutok kenapa harus diumbar ke media masa media sosial tapi dia juga punya hak untuk bahagia untuk melanjutkan rumah tangganya kulon iklan jeningan perso gusmirtan ikulah terkenal sebagai artis yang menghormati kiai yang memberikan nasihat kepada para artis Hai milo nyewon sewa artis-artis Rabin iku biasanya nasihat ikulo anak Asanti Rabi sinasihat ikulo Hai soh meneh atau halilintar Aurel yang nasihati gusmiftah Deddy korbuser Sabrina yang nasihati gusmiftah Yeni Inka Rabi sinasihati gusmiftah Via Valen gusmiftah Lesti kejurah rezeki bilar bukan gusmiftah yunca nudu-duo Sg jangan curhat di tempat reoni pesan kulau sini curhat yang paling amanku kalah sindan Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir wala haulah wala kuwata illa abil lahil Hai ayo patahkan kalian jaringan seneng curhat karoboh karo tanggane apa karo gusti Allah Hai saat ini curhatnya nganggup status WA Hai pengalaman matamu pengalaman itu ngawur kulau rana cerita nenggawa status WA lakseswea kulau kumitimu seneng-seneng wak wawakmu alumni Dharma wanita 07 jam 10 bengibu jurni rung mulai curhatin Facebook aku kedinginan nih iya diwocok karobohan serta kan cani po iya Pak Mulyono melu komentar cemungu 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 sing moco status WA mu sinten bu wong kata kuilau podok karo ngumbar IP bojomu milo nyewon sewu rumah tangga yang seharusnya hanya kita dan pasangan yang tahu akhirnya semua orang tahu bukan kok orang itu sok tahu karena kita yang memberi tahu milo kalau ngomong tahu tempe ini enak tapi tahu diri lu HP kadang yang makan tahu tempe tapi tidak tahu diri kayaknya ngono orang ngaji malah tak 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 tahu diri kaya mesti anak emilyono kaya hai 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 selalu nabi Muhammad sudah yang paling nyaman kalian Gusti Allah pak hai 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 lah ketemu ngoten iki nomor urusin dari mana kalau pengen uang Silaturahman ku betul-betul ngakrab orang-orang pamer ajang silaturahmi yang seharusnya mendekatkan balong pisah yang seharusnya bahagia malah jadi pamer ibu-ibu yang ngono ya Allah mas-masan ini kawabah dikawah kaya ibu-ibu yang mau nyotik aku lah ramar gue seneng kalau aku gue pamer hp ini anjar ibu-ibu yang ngono seolah-olah apa ajang rauni itu sebagai ajang untuk memproklamirkan diri bahwa saya lebih sukses dibandingkan orang lain aku gak kenapa aku ketemu konco-konco aku sekolah posisi saya dengan teman-teman yang lain sama saja kalau aku takut nih aku ingin beri pun ngajinin orang luar negeri biasa-biasa orang usah cerita semacam-macam malah kalau bisa cerita kelucuan dulu ketika sekolah kalau aku mau ngomong-macam bian jaman aku sekolah pak aku gak kuat tuku ikat pinggang milo aku sekolah aku aku tali nganggur rafia aku maju kelas begitu aku angkat tangan aku nerangkan kelas keleku lah ini aku malah perlu diceritakan contoh aku kuliah yang yayin pak dosen aku Muhammadiyah aku yang NO dosen Dekan itu kali aku benjin ini ramu jaman ini laksanika Alhamdulillah dan om Muhammadiyah aku rauh mula jaman bila dari ngakur oh no weh masalah apapunnya wawanasari wawang bian ribut gara-gara kunut saniki wawanasari orang wawang ribut gara-gara kunut betul kenapa? karena baik orang enom wawangmadiah di wawanasari sudah jarang yang sholat subuh seorang sholat subuh himame sopo heru nanti kula lak rewan ini pak kula cerita yang lucu-lucu jadi kula kan bian jaman kuliah kula James Bond jaga mecit dan kebon lak kula ujian kelas ini pak nganggu sandal nganggu sandal Dekan ini kocok kula Muhammadiyah ini kuna sukalnya kula kamu menghinam lak nombok pak Dekan ujian kelas kok pake sandal kamu keluar kula dihuset sengeng kelas pak kamu keluar kula metu begitu saya keluar pak saya baca peraturannya mahasiswa ujian tidak boleh pake sandal mahasiswa ujian tidak boleh pake sandal tapi gak ada kewajipan pake sepatu mahasiswa ujian satu tidak boleh pake sandal akhirnya sandalnya tak copot kula tengtong sampah golek kresek kreseknya kulung melebu kelas meneh kresek 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 Dekan kula ngamuk kamu menghinah saya ya kenapa tidak boleh pake sandal kok kamu malah pake kresek lah Dekannya kula kandani pak tulung jenengan waco mahasiswa ujian tidak boleh pake sandal tidak ada larangan pake kresek kresek jadilah kula reuni yang diomong malah yang bosok-bosok mawan pak orang bisa malah pamer tasnya dikau yang paling ngapik gelangnya yang paling gede mobilnya yang paling ngapik mesaknya koncommu yang orang dua merasa diasing orang yang berkata orang yang berkata orang yang berkata orang ini tipe-tipe orang reuni orang ini begini orang yang ngajinya orang yang berkata anaknya heru kita ikuti saya iji meneng balik keselawatan nih sak drungin rangkil ini membuka peluang celah untuk CLBK iya cinta lama bosok kembali enten bantuan saya nonton itu orangnya ya tegel ya melunggu jilip apa ya ping lunggu yang dua panggung angka kula reuni orang paling beruntung pak soalnya apa delala kulombian itu di tegdir orang kiri jadi zaman sekolah nganti kuliah kulombian itu randui pacar bukan karena saya gak mau pacaran karena gak ada yang mau kulombian itu kakaknya orang yang sama pak yang lanang limo yang menduk papat cah lanang limo itu yang randu motor mau kulombian akhirnya kalau kulombian pakat ini pacaran kabeh yang ngapel mau kulombian kulombian eh jomblo kalau jawab sorry saya jomblo bukan karena saya gak laku tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku tapi hari ini saya katakan kepada mereka yang dulu menghina saya dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali iya oh neru pakir ini lorah oh sekcam sekcam pantasan terpandatnya kayak setempel alhamdulillah jadi jangan sampai membuka celah untuk CLB orang kabar di sini 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 mantan di sini di sini di sini apa yang penting ini akhirnya di sini mulai mikir menek waduh kok di ayu rusak lampu apa saja yang bisa kita lakukan dalam silaturahmi ayo selamatan di sini ini cahadro kok ngomong teluh cacile popi ungu kayak rondole sangonirong burung enggak sangonik ini capiro siji loro teluh bapak lima enam kok kemen ngoset hitung bisa ini beda ya ciro lupa mau enam tua lu sama sepuluh 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 lima bangkrut ya ini ini tak sangoni 100 euro 100 euro 100 euro berarti sejutan 600 wow ini perwakilan jadi cilik kok ditukar yang money changer ya malah rebutan siji woy ini rupanya kayak ghibli ini cilik woy cilik ini jadi duit apa ini duitnya payu apa orang enggak orang payu phone ganti rupiah woy desok kok orang ngerti yuk iki woy murah dinyang malah dirampok ayo mba mba maju sebagai mas kawin iya makasih sudah gak usah salaman ini di 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 emas-emasnya telur kayaknya santri pembok nih eh ya mas kawin eh modern tapi datang dua pora ya kamu ke Bujumu sokyai orang putih gondrong kecomotoran tongkatan kebujurnya baik mau Oh sana Hai kayak rupanya kayak kipri Pak Mulyono pengen ketipan cangkem nanti nanti fonda ini mau fonda mau nanti aku ya yang nyakal apa jenis ini jelan ini masakan ini bandanya canggam ibu yang ketibaan canggamnya kayak duit ini berubat yang ketibaan canggamnya kayak duit yuh kayak keser kayak ini sange gusmita sange ibu langsung sangearem batin jadoknya seketiban canggamku siapa masanya ke dron kok goblok dua-dua dia nabrak kok cocok enggak selawatan ngerasa ke lagu nopo Joko Tinggi salu ala nabi Muhammad karena saya menjaga kehormatan istriku kenapa saya harus ngomong seperti itu direkam 20 kamera kalau nangan bujuku mudah nah dimana arti pentingnya silaturahmi jadi rakeno pamer rakeno curhat rakeno CLBK dan sebagainya dimana arti penting ini kalau ngecerita wong nikulak silaturahmi iso akur segini teko amin muka-muka mulih pengajian silaturahmi insya Allah mulih jenengan keblekan dunya ingkang halal amin semulih kuwabesugih amin wong nikulak bola bali umrah bola bali haji wong 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 seri tak dongaki muka-muka segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah haji dan umrah jangkem kurung rampung wesoman amin Pak Heru Sambun Haji Pak Heru muka-muka inggal haji Heru Irawan haji nabung jerman oh dimas rupa tua dimas 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 pengen niat haji nabung 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 buku tabungan haji kira-kira perlu mbaru kele satu sewein to satu sewein to yowes dimas tau ini duit nabung buka tabungan haji aku api anak jalan nabung buka tabungan haji ya mas ya 50 euro itu sama dengan 800 ribu perang acara kancanya ya dipikir no sing saat-saat masih sampai ketukus lot tak ajar melanggih mangkuk purul gara-gara mangkuk purul semerun jeblok jadi dimas mangkat mau tabung buku tabungan haji satu sewein to kok perbulan kita nabung kalau mau satu sewein tambah satu sewein orang satu sewein orang satu sewein seketewin seketewin sementing tambah umpamane urung lunas urung mangkat kok dimas mati orang apa apa lo tenang sing dipirsani karo gusti Allah mboten budale tapi niyate begitu di ngalam kubur dimas takon karo munkarnakir manro buka jawaban kamu nanya kamu bertanya-tanya langsung gue buk jangkem karo munkarnakir mas mas raw aku retakon dimas malah kamu nanya munkarnakir langsung nyanyi begitu sulit lupakan silit ya apa kok yuk viral mali lah lak warung mangkat mati mas kita koning karo malekat edi mas kue ngaji cerita kulo banser jogong ngarep dewi melo jogo semuanya melebu surga dikawal karo banser amin soal banser tugas survei lokasi dari durung kiai melebu surga 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 survei karo banser surga siap kiai melebu banser metu mener polisi tentara banser paling hebat apa banser bukti tentara polisi skne melebu bank di utang banser orang yang utang ke skne bank soal apa skne rapah dimas tako dimana karo mong kan akhir dimas kue paso paso terakhir dimas takon hei dimas kue haji apa orang jawaban mas boten malaikat 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 takon jawaban salah malaikat orang mangkat kue semua patah ini rampong pokoknya uang ini paling empuk kudune banser soal langgan barang siapa selama 40 hari dia tidak berkumpul dengan ulama ada riwayat yang mengatakan arba yauman ketika seseorang itu melewati 40 hari walam yujali sul ulama dan dia belum bermujal sah karokiyai kosat kol buhu maka hatinya akan menjadi keras wajah sarok alal kabair dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar berarti minimal sejuruh patang puluh dinon jenengan melu ngaji awan bengi melu ngaji bahkan hebat banser orang pengajian jog natalan banser walaupun mau dalu merasa aneh pak polisi jengan 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 isi ketika malam tanggal 25 desember di saat kawan-kawan kita nasrani ke gereja kenapa gereja itu harus dijaga sedemikian ketatnya tentara polisi banser satu sisi saya senang toleransi banser luar biasa tapi di satu sisi kuali kuisin kenapa mereka ibadah harus dijaga seketat itu karena mereka tidak percaya dengan keamanan indonesia khawatir terjadi bom kayak dulu sahabat kita dari pasuruan yang meninggal banser nyelamat ke bom dengan gereja bom dipeluk yang mati banser di satu sisi saya senang toleransi kita bagus tapi di satu sisi ini kusindiran kenapa gereja ketika natalan harus dijaga dengan ketat karena mereka khawatir dengan keamanannya setiap akhir desember ribut perdebatan soal hukum mengucapkan selamat natal kalau gusmita mengucapkan mengucapkan soal tonggokul kristen katolik 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 dan dilanjutkan tindak tindak 60% katolik katolik seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya jatuh bisa keamanan kita kan diun kita menjaga WA bet kalau jawab iya saya saya akan nir ronjin ini bagi soalan pak de bagi ngucapkan selamat natal pareng nopo boten kan tonggokulopak bagian itu pengurus kapal pengurus gereja yuskono mangkatong betul apapun budak gawak nolah-olah gawana hadiah kalau biasa-biasa mawan Pak Gus nanti kalau mengucapkan Selamat Natal kita menjadi Kristen kalau mengucapkan Selamat Natal menjadi Kristen jajal Kulawingi tanggal 10 November mengucapkan Selamat Hari Pahlawan saya tidak menjadi pahlawan Kulawingi duwe koncok-koncok polisi wisudapulwan saya ucapkan Selamat menjadi polisi saya juga tidak menjadi polisi Hai gila pembantu bu lho seking ini lho awakmu diundang nikahannya tonggomu umpamane Pak Heru Niki mantu jeningan diundang la wajibu kita ko kue wajibu teko orang kudu setuju sopamantune Pak Heru orang urusanmu umpamane Pak Heru dianak anaknya dirabek karowok jeningi mulyono umpamane umpamane lho pak mool umpamane jeningan diundang kapureh rawo resepsi kewajibanmu kita ko ora usaha mempermasalahkan mantuneheru kui mulyono saat ini ribut Nopo bener isanikulahir tanggal Selawe Desember kok diperingati Natal halah yorau satakon wong Nabi Isarandwe akta kelahiran kok Hai mungkin pun mengucapkan selamat monggo ora yorapopo dalam mereka menghormati singora seneng mengucapkan selamat Natal bagi saya Natal itu memberikan dua berkah satu liburan dua diskon Hai lucu newang malang ora gelem selamat Natal tapi Blonjo nganggu diskon Hai peluang sanggungan mbak tembelandang ingatan sekarang dikencengdungan di Belanda itu banyak gereja dijual karena mereka enggak percaya dengan gerejanya dijual jadi mejid dan jadi orang-orang orang Eropa itu hari ini cenderung kalau enggak jadi orang Islam jadi orang Atheis landelalah wong Indonesia sing sering Islam ketiang Eropa nih kukul termasuk saya dulu ceramah di gereja yang pulau di buli ntnk komik takafir tak jawab orang popos hadat mana lo biasanya nyahadat ewan di kafir-kafir ini gue udah lebih dari 230 orang yang masuk Islam melalui gusmitah Alhamdulillah Pak Mulyona pengen di kafir-kafir telah lalu pas ngomong soal Selamat Natal malah omong pengen lebu Islam ikut telepon tengah asisten kulateng kondok yang Perancis Alhamdulillah muka-muka kelopan jendangan sami islami istiqomah amin istiqomah neku mesti abut soalnya enteng jenengi istirahat Hai negi kalau wne cerita nyambung silaturahmi nekake rahmatikusti Allah kalau cita kenapa badan pengajian sampai jam pinten Hai mahrumbah murung sholatok wis murah dinyang dirampok hadroh di jaluk Banser mampuluh euro ya weh iseng go duk euro porawi benerannya ngopo kewajiban mungkin dodol kewajibanku ngaji kurung payu yurung rezeki sabar cahompong sabar le sabar sabar tuh pasti indah-indahnya kapan ya sabar saja Alhamdulillah berkaya wong-wong-wong sehari ini ke-6 ngaji onong Perancis masuk Islam Alhamdulillah pas kulon ngaji tengpon rogo tiang Jerman Pak Gus ini dari Jerman pengen masuk Islam saat keluarga kulatong pondok satu keluarga dari Amerika masuk Islam dari Australia semaksan gong-gong pokoknya lah nyampe ke Islam nikunya nengke Insyaallah tiang katah masuk Islam lebih dani kiai kiai saniku ustadz ustadz saniki kalumbian nopo la wali songwoneku gawean ngislam ke wong kafir wong saniki malah ngafir-ngafir ke wong Islam Hai mela dikawasan temauan moga-moga katati yang pikantuk hidayah amin pano cerita songkoh nabi-nabi Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi yang paling gagah umpaman ngin kini Nabi Musa kayak sopoyok kayak heru orang mosa nabi Musa makanya gedang orang kayak sopoyok kayak Pak Mul orah Nabi Musa kok kisut kira-kira nabi Musa gambarannya yuk nganggut tongkat rambut gondrong leonah binikulah modelnya macem-macem tabu wong nabiku jumlah kata nabiku jumlah binten satu spadli korewu jadi awak murah ngerti loh lorong nabi jenengi mulyona orang ngerti soalnya satu spadli korewu tapi yura mungkin lah maksud nabi takoni malaikat manis muka ismi nabi mulyona orang-orang nabi jenengi sopoh habibur rohman jepandes lah heru irawan aji orang-orang ngerti sopoh habibur rohman jenengi buru-muruh Pak Sekcam Bucuri jenengi Busek Hai lapak polisi Pak Sidik Pak tentara sopagi Pak santoso santoso wikah yayanya aku garapi Pak Heru seneng pada tentara kalau polisi Saga gagah-gagaya di kantor kalau bujuni ngomah kiki 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 hamba tenang dan ramil kita tidak di kantor yang ngomah yung danjok jarang nanti-nanti orang wedok dilawan dan ya wah orang-orang ceritanya orang lanang wani orang wedok iroh ceritanya sakin terpintri kia diketak bujuni goblok dadak takkan merga nabi ini aku kata ini punya kelebihan masing-masing nabi Musa nabi gagah begitu mudun orang kia ini aku ahli warisnya nabi nabi kiai gagah pak pendekar pagar nusa gagah lirboyo begitu mudun orang kiai suge kiai mojokerto, kiai aseb suge raumu orang nabi dadi rojo nabi dawud, begitu mudun orang kiai dadi presiden gosdor, orang kiai dadi wakil presiden kiai makruf orang nabi pinter, nabi khidir raumum ini pinternya begitu mudun, kata kiai pinter kiai mustamar pinter kiai said, gosba, goskoyum sebentar-bentar pokoknya orang nabi kere sinten nabi isa begitu mudun orang kiai kere kiai ini wano sari umpah amane umpah amane orang nabi ganteng sinten bu Yusuf begitu mudun orang kiai ganteng sinten ini rakaman ee adalah pinter suara orang kiai-t 하니까 demikian yang AMA ganteng suge itu dati ratu yang paling gagah namanya nabi musa tapi yang saya ceritakan bukan kegagahannya hikmah silaturahmi umatnya Nabi Musa dilandau kemarau panjang orang ada udan, okey orang mati enak tau pengajian udan pokoknya pengajian kudanan muka-muka mulai kelebus amin santemawan, udan itu rahmati gusti Allah, konjeningan kudanan berarti langsung pikantok rahmati gusti Allah, kayak seorang nganggupayung, orang mergau wadi udan tapi mergau wadi wadai luntur wadak viva nomor papat yang gak ya mergau wadi udan Nabi Musa dawuh ayo udah sholat istis kok sholat jaluk udan lak bansir pengen jaluk buju bingung buju ini pilihannya sopa bukan istis kok tapi isti koroh ona dawuh ma khoba manista koroh wala nadima manista syaroh tidak akan rugi orang-orang yang beristih koroh dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusawaroh sholat isti kok pengen telu Allahu Akbar wis sesuq sholat meneh Allahu Akbar sesuq sholat meneh Allahu Akbar wis pengen telu tetap belum turun air hujan akhirnya Nabi Musa matur karo gusti Allah enak enak nabi nukulah iso langsung telepon karo gusti Allah matur gusti kulob ade matur dijawab karo gusti Allah apa mus? musa? lamul yamul yamul yamuk maksud apa ru? orang pantas maksud heru irawan aji apa mus? Nabi Musa matur gusti umat kula kemarau panjang umat kula banyak yang kemiskinan bahkan mendapatkan kematian kulob pun sholat isti kok pengen telu ning nopo konjeningan dereng menurunkan air hujan dijawab kalih gusti Allah musa aku roh ngeduk ke banyu udhan merga ono umatmu sengorakur yang tidak menyambung tali silaturahmi bermusuhan antara satu dan yang lainnya maka kalau kamu pengen turun air hujan sarati loruh ini gimana ngeling-ngeling sarati loruh menggelok dirijiku ojo cincinku pamer bahmu ngawur sopot sin loruh jamet tutupi apa muka-muka cincinnya lali nggo mene bar kelangan euro kelangan cincin bar dirampok duit karohadroh malah kelangan cincin untung mesti transfer pengajian sana ini belas serata wa amplopan apa kenapa bapak pengen foto bapak yang ngomong aku kini selfie kenaku dada no ngongkongkongkono foto ke foto ke narsis nanti kameramu mba hp mu elek oh mba kayaknya wis wong tua hp ini nganggup password walah lah jangan jangan wong tua ini gila elek orang kok mergorek kulo sing bodon ganteng tapi hp ini jeningan sing elek begitu sulit lho cacilin lho melupakan muliono ya semoga-moga muliono melibu surga amin mangkat para pengajian surga lho cah surga lho sarateloro dawe Allah datang nabi musa wala pengen aku ngetok ke banyudan sarateloro nomor siji jadikan umatmu umat yang akur yang rukun nyambung tali silaturahmi tidak ada bermusuhan antara satu dan yang lainnya ini sejalan dengan dawe kanjing nabi latathulu najanna tahata tu'minu walatuk minu nahata tahabu sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman kamu dikatakan beriman sehingga memiliki cinta dan kasih saya milau kula yakin insyaallah miturut ceritanya umatnya nabi musa ini wau la Allah ngetok ke rahmat mergo akur awa diwisilaturahmi ini menyambung kerasa cinta dan kerukunan insyaallah mulih pikantuk rahmat kusti Allah nomor lorok dawe Allah napa musa lah awak pengen aku ngetok ke banyudan gole ono wali negus di Allah jenengi barek nabi musa takut lah kok ini nabi kok ngulai wali ini apa urusan apa hebat barek jawabannya Allah napa kagam nabi musa karena wali Allah yang namanya barek dalam sehari jadi gusti Allah ternyata bisa diajak guyon nabi musa kan ngulai barek mergo barek ini wali gusti Allah yang lucu lah pinter wong wano sari dharma wanita silaturahmi yun ngundang kiai lucu senajantok murah dinyang akhirnya nabi musa nabi musa nemoni barek barek silahkan kamu berdoa untuk umatku akhirnya dungone si barek niku nopo ya Allah nopo banyu udhan niku mpun manur kale panjen nikan kok mpun kersoti boteng umate nabi musa gusti Allah rungu dongone barek guyu milah nyewon seowli kulon aku menapal kalau saya sudah kepepet dongok kulon aku malah buatan serius kadang-kadang malah guyondan malah kobol milah nyewon seowli lanjut dengan dongonyu kale gusti Allah kadang-kadang serius kadang-kadang biasa mawan santai ayo mbak-mbak ini mas masih alumni dharma wanita umur-umur 85 tahun orang rabi ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku mbak dicek lagi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah pulau pengen rabi kale anak rondo Niko ya Allah 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 uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah tapi kalau tidak ada uang serasa mau mati ya Allah jadi kadang-kadang digawis santai mawan ya Allah gemukkanlah rekeningku bukan perutku ya Allah ngono dimas ternyata sarati luru siji dati umat sing rukun nomor luru konggulai kiai sing santai lah awa diwini manggon tengah datul ulama alhamdulillah katah kiai santai soalnya nombok salah satu rujukan kiai noniku imam abu hasan asadili sing duwe torek sadili sing duwe torek sadili imam abu hasan asadili kudawo kok duwe kiai duwe guru gurumu rai sanggaweng guyu tinggalan minggat jadi mitra imam abu hasan asadili kudu isong guyu sani kenyuan sewa lho pak santoso pak eru orang mangkat ngaji menik masalah kata wak ono sing mangkat rini bar gelut karo bojoni ono sing mangkat rini bar ngamuk karo anaki ono sing tandur ora panen dum blt ora kebagian lorai toko porai oh ini lorah pak lorai nganggu batik soalnya karakter lorai kaya batik kaki kaki pola iya tapi ini ngguyanggu pak lorah halo pak lorah urun pak lorah pokoknya lorah paling rapi lorah dum duman blt di fitnah begitu blt mudun datanya sangkau pemerintah rong ngatus datanya pak lorah patah ngatus ayo kita kaki sopo akhirnya kaki dulur dulur dewi orang fitnah itu salam terus misalkan lorah milo sanggong lorah kelas fitness awa fit atin nge nge sabar lorah jadi lorah itu seperti gula di dalam kopi kopi tanpa gula pahit singtisalahke guloni gawe kopi kakein gula kemanisan singtisalahke tetap guloni itulah keberadaan pak lorah di mata warganya ada keberadaannya tapi tidak pernah diakui prestasinya iya sabar ya pak lorah ya sabar nikum boton wanten wates soale singtiswates mong kabupaten kediri sarat warga pelanding dan sekitarnya pengen pikatur rahmat kusti Allah berarti kudu rajin nyambung silaturahmi mila siyang menikah sing dugi meriki niat silaturahmi kudu ngake siji doa umure loro murah rizkine telu mulih lunas utange laktibayar senajam tarung ngesong lunas silat dungake mungkong sing utange lali amin syukur-syukur sing utange mati samini mbani yang jawab amin mong dimas yes bayar utang nganggu euro salli wa sallim da'iman Allah salli wa sallim da'iman wal-ali wal-ashab iman wal-ali wal-ashab iman kudwa adah salli wa sallim da'iman alam adah kudwa salim da'iman alam alam da'iman ikan ilan alam wa sallim wa sallim ha'iman wa sallim wa sallim wa sallim Pen malam Jumat, ahli kubur, mulai nang ngomak Kanggong, jalo tonggong, wajan koran najan sakalima Lamonora dikirimi, banjoro Bali, mrebes mili Bali, nang kuburan, mangku tangan, tetangisan Sali wa salim daima'n ala mada'n Sali wa salim daima'n ala mada'n Wal'ali, wal'ashad, imam fadwa hada Wal'ali, wal'ashad, imam fadwa hada Kebajo temenangger, anna turonku Koi, ora wirang, podo mangan tinggalanku Lamonaku pisong, balining ngalam donyong Bakal tarik kesih, dunya kusing Sali wa salim daima'n ala mada'n Wal'ali, wal'ashad, imam fadwa hada Wal'ali, wal'ashad, imam fadwa hada Wal'ali וal'ashad, imam fadwa hada Bangsa Indonesia Yang karyakan Selalu kami jaga Demi kejayaan Bangsa Indonesia Soal dewa salemna Iman ala madad Soal dewa salemna Iman ala madad Wal'ali wal'asham Iman kadwa hadad Wal'ali wal'asham Iman kadwa hadad Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Alhamdulillah khatimah wadkhina jenna tamal abrar ya azizu ya ghofer ya rabbal alamin walhamdulillahirrobbil alamin setiap panitia derma wanita madurnuun hadhanallah wa iya kumajumain walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh